Oke teman-teman di video kali ini saya kedatangan Honda PCX ya Dengan masalah di laker conversivity nya Di bagian bos kuningannya ini aus ya atau gegerus seperti ini Nah bubuknya sampai pada keluar ya Jadi ini penyebabnya saat aspuli ini berputar kenceng ya Tapi di bearing conversivity ini tidak ikut berputar Perhatikan saya putar berat seperti ini ya Jadi saat bearing tidak ikut berputar Yang berputar itu cuma asnya saja Sehingga bos kuningannya itu gampang kemakannya ya Saya contohkan seperti ini Ini bearing yang baru ya Saat dipasang covernya kan seperti ini bearingnya keadanya Nah saya putar ya Perhatikan di bos kuningannya itu tidak ikut berputar ya Sehingga yang berputar cuma asnya doang Jadi bos kuningannya ini mudah aus atau kegerus ya Oke untuk mengatasi masalah seperti ini ya Teman-teman bisa mencari o-ring seperti ini Ini o-ring Yamaha Mio Sporty yang original ya Ini jamin awet dan tahan panas Oke kita tambahkan o-ring seperti ini di aspulinya ya Perhatikan kita pasang disini Selanjutnya kita pasang lagi bearing yang barunya Kita contohkan seperti ini ya Jika ada o-ringnya maka bearing ini akan tertekan ya bos kuningannya Saat bos kuningannya ketekan o-ring tersebut Maka saat roda berputar kuningannya juga ikut berputar Maka dengan cara ini kuningan atau bearingnya itu jadi lebih awet ya Tidak mudah aus dan tidak mudah rusak Oke ya kayak gitu ya Selanjutnya kita pasang ya bearingnya Kita lepas dulu kancingnya ya Atau clipnya pakai tang sepi seperti ini Nah ini kancingnya ya Selanjutnya untuk melepas bearingnya Menggunakan tracker ya Saya sarankan jangan menggunakan lilin atau kertas Soalnya takutnya nanti rumahnya bisa bolong ya Kita pasang trackernya disini Kita ambil bos kuningannya dulu Selanjutnya kita lepas bearingnya ya Kita kencengin harus lurus ya Agar mudah menariknya Oke ya sudah terlepas ini ya Seperti ini bearingnya Lalu kita bersihin dulu ya Sebelum dipasang kita kasih paslin dulu Agar mudah saat pemasangan bearingnya Kita masukin bearing yang barunya Selanjutnya kita ketok ya Pakai besi atau apa aja Yang penting diameternya sama-sama bearingnya ya Kita ganti pakai kunci shock ukuran 24 Ini karena ukurannya sama ya Dengan bearingnya ini Nah seperti ini sampai mepet ke bawah Selanjutnya kita pasang kembali Kancingnya atau klipnya ya Sampai pas di dudukannya Nah sudah pas ya Seperti ini Lalu di tengahnya kita kasih paslin dulu sedikit Oke selanjutnya kita pasang kembali ya Kita pasang covernya Lalu kita baut kembali Kita pasang baut yang bagian tengah dulu Oke lalu kita pasang kembali Baut-bautnya yang di sekelilingnya ya Kita pasang semuanya Dan kita kencengin secara merata Oke ya dengan cara saya tadi Insya Allah bearing akan lebih awet ya Tidak mudah rusak Jadi buat teman-teman bisa menggunakan cara ini ya Agar bearing atau bos kuningan tidak mudah aus Oke ya sampai disini video saya Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih.